Intro Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel 5 komputeran pendidikan Oke teman-teman di video kali ini channel 5 komputeran pendidikan Akan berbagi tutorial cara mengupgrade firmware Setopo atau STB metrik apple merah Nah yang seperti ini ya teman-teman Nah jadi untuk proses ini kita menggunakan flashdisk Untuk proses upgrade firmware nya Nah jadi teman-teman silahkan siapkan flashdisk nya Oke nanti akan kita kopikan file upgrade nya ke dalam flashdisk ini Dan nanti flash ini akan kita hubungkan ke setopo atau STB nya Oke teman-teman kita akan download terlebih dahulu untuk firmware nya Teman-teman bisa langsung browsing di google Atau langsung ases websitenya di metric parabola.com Kemudian teman-teman silahkan masuk pada download file Silahkan teman-teman download sesuai dengan versi setopo teman-teman Disini karena menggunakan yang merah maka saya download yang SW metric apple merah Oke teman-teman kita download Oke teman-teman kita download Klik download disini untuk versinya disini 259 Untuk versi SW nya atau firmware nya Ini ekstensinya bin dan ukurannya 8 MB kita download Oke sambil mendownload teman-teman silahkan hubungkan flashdisk nya ke komputer atau laptop teman-teman yang digunakan untuk mendownload Oke teman-teman ini file nya kita tampilkan dalam folder Oke teman-teman ini file nya yang sudah di download Kita copy kan ke dalam flashdisk teman-teman Kita klik kanan copy kemudian masuk ke dalam flashdisk Oke saya masukkan di metric merah Oke saya buatkan folder Saya paste disini Oke ini file nya teman-teman Selanjutnya teman-teman silahkan dicabut flashdisk nya Oke kita beralih ke setopo nya Oke silahkan hubungkan flashdisk nya ke stb atau setopo teman-teman Oke ini yang sudah ada upgrade firmware nya Saya hubungkan ke setopo nya Oke saya hubungkan di USB yang ada di belakang Oke seperti ini Oke selanjutnya kita ke tampilan setopo nya Oke teman-teman disini kita cek informasi terlebih dahulu Nah disini teman-teman bisa melihat untuk versinya Versi SW untuk saat ini versinya 2.4.1 R61 Oke Nah kita akan upgrade langsung Oke kita exit Kita masuk ke menu upgrade Kemudian teman-teman Pilih USB upgrade Oke yang paling atas ya teman-teman Nah jika yang bawah ini jika teman-teman menggunakan internet untuk upgrade nya Mungkin menggunakan dongle atau USB juga Bisa juga untuk koneksi internet nya Oke kita pilih yang USB upgrade Oke nah jenis upgrade ini biarkan USB upgrade Oke kemudian teman-teman masuk ke jalur file Tekan OK disini Kemudian pilih disini terdeteksi USB nya USB C disini kita tekan OK Nah ini folder yang tadi sudah saya buat Metrik merah Oke saya buka foldernya Dan disini ada file Oke file SW nya atau Vimware nya ini Apple DVB T2 259 Kemudian teman-teman tekan OK Oke selanjutnya kita Kita geser ke bawah Kemudian tekan OK Nah disini sedang proses Jadi teman-teman Pastikan jangan sampai putus listrik Seperti yang ada di tampilan Ada informasi Sedang proses menunggu Jangan putus listrik Oke kita tunggu ya teman-teman Proskes upgrade nya Kemudian untuk teman-teman yang Ingin upgrade ke versi 259 Nah di versi SW 259 ini Untuk SW nya itu sudah ada Ataupun Support yaitu fitur DVB to IP Walaupun teman-teman menggunakan Setobox atau STB Metrik yang Merah ya teman-teman Nanti kita cek ya teman-teman Oke ini sedang Proses lagi Loading ulang Oke teman-teman kita Pemasangan awal lagi Kita masukkan kode post Kembali Silahkan teman-teman Dimasukkan kode post Sesuai dengan wilayah teman-teman Oke Kemudian kita cari siaran Kita ulangi lagi Kita tunggu hingga Prosesnya selesai Oke Oke teman-teman disini Akan selesai Prosesnya Kita akan Masuk ke menu lagi Setelah selesai Oke Kita masuk ke menu Kemudian kita cek Informasi lagi Nah disini tampilannya Berubah teman-teman ya Oke Kita cek Informasi Nah disini teman-teman Untuk versi SW nya Teman-teman bisa melihat Sudah versi 2.5.9 Oke Coba kita masuk di APP Nah ini salah satu Fitur yang ada di Upgradean SW versi 2.5.9 Di APP ini Oke Muncul Pengaturan DVB2IP Nah teman-teman bisa Ini ya Nonton TV Menggunakan Handphone Dengan syarat STB nya itu Terkoneksi Satu jaringan Dengan handphone Teman-teman Nah ini kita oke Nah Ada fiturnya Oke Untuk caranya Ini sudah pernah Di upload Di channel ini Teman-teman bisa Lihat di channel Oke Untuk penggunaan Fitur DVB2IP Menggunakan Aplikasi MiCache Oke Teman-teman bisa cek Sendiri ini ada Fitur yang Bertambah disini Oke Nah Seperti ini ya Oke Oke Nah sampai disini Sudah berhasil Untuk proses Upgrade SW Atau Vimware nya Dari Metric Apple HD Merah Oke Semoga tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Terserah Pembelik Dan share video ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax